Kadar pantai harus tunduk terhadap HDIT pantai kegeri dan khususnya dan tentu ada kegiatan-kegiatan yang bentuknya adalah meditansi terhadap pantai yang wajib harus kami ikuti misalnya diklat kadar pantai yang selalu dilakukan di Ambalang yang kemarin ada di terima undangan untuk diklat yang tanggal 12-19 Juni 2022 kemudian ada juga undangan berikutnya itu di tanggal 23-29 Juni jadi semua diklat itu wajib diikuti oleh angkota DPRD di seluruh Indonesia juga kegiatan-kegiatan yang dominan adalah untuk pantai seperti Rakyat Nas kami juga wajib hadir karena disitu ada pesan-pesan penting politik, pesan-pesan perjuangan dari Pak Pak Bro yang harus kami menjalankan saya pikir itu yang sangat dominan untuk kami selaku kadar pantai Gerindra yang siap untuk melaksanakan tambah amanan, berintang, dan kegiatan-kegiatan pantai seperti ini sudah tetap dilatih ya, ya begitu sudah nanti ada Paripurna setelah nanti Banmus sudah mengeluarkan jadwal untuk pembacaan, pemberhentian, dan pernantian kemudian memilih pemimpin yang akan sementara itu kemudian ini tentu ada puluh waktu supaya hasil Paripurna tersebut disampaikan ke Bilu Oda untuk di proses selanjutnya dan kemudian akan turunlah pelatihkan, saya pikir itu semua terbuang di tadi tentu DPP pasti mengeluarkan keputusan itu pasti ada dari kader Pantai Gerindra yang melanggar ADRT, Pantai Gerindra, dan Pantai Gerindra sudah dibacakan pada Paripurna tanggal 9 kemarin dan tentu ini akan terus dikita-kita lanjutin oleh Pemimpinan DPR untuk proses selanjutnya dan tentu monitoringnya di tangan dan keperluan di situ ada fraksi Pantai Gerindra yang hari ini itu bersama Pemimpinan untuk menitak lanjutin proses selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati